Hai hiru lupnik satu porsinya juga kurang lebih tidak tidak cerutan juga ini ya minyak wijen itu ya mungkin satu porsinya tuh kurang lebih ya satu sendok makan ketemu lagi lor di channel Lelarmo Mehmet lah ini ibu negara lagi persiapan racek apa lagi ada yang barusan pesen nasi goreng spesial tiga lagi racek dulu anu nih tapi toppingnya ya atau isi aneh ini kondisinya warung Lelarmo Mehmet telur masih kondisi apa adanya mudah-mudahan ke depan bisa lebih bikin dapur yang lebih bagus ya karena ya masih ini masih pemula lor masih pemula sabar ya nanti dikit-dikit ya kita perbaiki biar kalau buat ngambil gambar biar hasilnya itu agak enak ya lor ya maaf-maaf ya lor ini masih tuh kompornya masih dapur-dapur ya masih ini ala kadarnya lor tempatnya itu masih warung-warung ya namanya juga pemula ya lor ya wajar masih kaca kadut lah dibilang belum ini belum mateng perencana nih udah mudah-mudahan kedepan dagang lancar syukur-syukur bisa dapat tambahan dari YouTube lor nanti bisa bikin apa ya bikin warung warung yang istilahnya warung yang lumayan bagus lah ya rapi lah bagus enggak bersih lah bisa dilihatnya enak nanti ya ini raja aneh ini nasi goreng tiga ya nasi goreng tiga spesialnya rajikan ini seluruh langsung kita proses memasak ya tak bersihkan wajan dulu nih tadi bekas ini bekas masakan ini goreng jadi harus kita cuci kita bersihkan makanya kalau untuk bekas nasi goreng itu langsung bisa kita lanjut untuk memasaknya ya kalau bekas mie harus kita ini loh kita cuci dulu karena mie nya itu masak pakai mie basah jadi agak lengket-lengket gitu lebih wajan ini kita usahakan kita bersihkan sampai kering ya nanti biar nanti biar enggak terletak-reletak gitu nanti pemelotek airnya langsung proses masa nasi kering spesial tiga porsi lor kita masakan minyak terus kalau tiga porsi telur juga harus tiga ya hai 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 hati dulu terus kita masukkan ayam ya spesial itu bedanya teman pakai asyampol aja jadi isinya itu ayam basuh sosis ati amla ya ini nanti goreng spesial kita tambahkan sayurannya di sini saya menggunakan kol saman sawi hijau ini kita tumis sampai tertium bau bahan putihnya itu lemah sudah tersebut banget ini kita kasih pertama pecap ikan cap juha ya 23123123 ini satu porsi ya tiga cerotan kalau mungkin tidak ada trotan itu kurang lebih satu sendok makan ya pasti rame ini karena tiga porsi tiga tiga sendok makan lho terus obat gantengnya setengah sendok teh tiga kali ya sama garam sama setengah sendok teh tiga tiga kali sampai dikit nah tadi pedes enggak ya terus kemudiannya nah ini pedes nih kita kasih sambel hai 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 bumbu masuk semua terus kita aduk nah ini udah aroma maneng ganteng banget itu wangi banget lho dari saus tiramnya itu wangi banget aromanya mantap banget kalau orang lewat itu biasanya kalau ngomong hampir kita masukkan hasil ini tiga porsi lho satu porsinya itu jadi kurang lebih segini ya tiga ini tiga centong ini atau porsinya tadi berapa berbeda dua ya kita timpa lagi satu porsi lagi lep nah udah langsung kita mainkan lor jadi kalau ada pertanyaan bang itu kenapa Kak Ano bumbunya di depan enggak di pas nasi masih seperti pembunin nah ini memang resep dari sononya lor dari leluhurnya itu begitu jadi kita isianya itu kita bumbuin dulu nasi maupun mie maupun ketio bibun baru masuk baru kita masak ya semuanya tekniknya begitu jadi bumbu bumbu-bumbunya itu masuk dulu sukanya nasi masuk dulu baru kita bumbuin ya ini berhasil kurang ngawur ya kurang teraknya kurang bagus nih loh saya ini agak merengkel-merengkel gitu oke nah ini kira-kira bumbu udah merata kita tambahkan kecap manis nah kasih goreng nih goreng pedasnya makan sini oh ya 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 bisa dilihat loh aromanya itu karena di situ kan pas jalan orang lihat ini menyium aromanya rasikan bumbunya itu langsung mundur setelah itu jarang banget beli orang melihatnya aromanya wangi banget ya udah jalan lewat muter lagi mundur lagi atrat jadi untuk bumbunya sangat mudah sekali ya kecap ikan cap joha garam mesin biasa sama saus tiram lor udah itu aja sama yang pertama tadi kita tumis ya bawang putih sprek itu bumbu utamanya setelah kecapnya juga tercampur dengan rata dan udah mulai ngebuluh gini berarti tandanya sudah sudah matang lor ini terakhir kita tambahkan minyak wijen Hai diroli nih satu persenya juga kurang lebih tidak kita celutan juga ini ya minyak wijen itu ya mungkin satu persenya itu kurang lebih ya satu sendok makan nah setelah minyak wijen Mas masuk kita tuh sebentar langsung kita sajikan lor kita angkat apa-apa saja kita kecilkan abime ya tapi kita masukkan ke CD Ropom cukup sekian ya lor video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung channel luar-luar momen dengan cara like komen dan subscribe Terima kasih maturnuhun salam dari monsolo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai 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 masih goreng selamat menikmati selamat menikmati